hai semua balik lagi dengan saya disini setelah beberapa lama saya tidak upload video pada kesempatan kali ini saya akan buat crepes rainbow kue ini benar-benar lembut enak dan juga tanpa oven jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini jangan lupa di simak terus videonya sampai selesai yang pertama kita membutuhkan 5 butir telur utuh kemudian saya akan campurkan 70 gram gula halus atau kalian mau pakai gula pasir juga boleh kemudian saya akan masukkan 1 sendok teh pasta vanila biar sedikit gurih saya campurkan dengan 1.4 sendok teh garam ini akan kita aduk hingga gulanya itu menyatu dengan baik kemudian kita akan tuangkan 500 ml susu ht saya pakai yang full cream punya kita tuang sampai habis kemudian saya akan tambahkan 125 ml air minum kalau kalian mau pakai semuanya susu boleh juga ya tinggal ditambahkan aja kemudian saya akan 250 gram tepung terigu protein sedang sambil kita ayak supaya tidak ada yang bergumpal lanjut kita aduk hingga menyatu kemudian disini saya tambahkan 1 sendok makan susu bubuk ini optional kalau kalian pengen tambahkan oke kalau kalian mau skip juga gak masalah kemudian ini akan kita aduk hingga dia menyatu ya disini masih ada bergerindir-gerindir tidak masalah nanti akan kita saring juga sebelum itu kita akan masukkan 100 gram margarin yang sudah saya lelekan kalau kalian mau ganti mentega oke tapi kalau margarin juga gak masalah karena rasanya juga tetap enak ini kita aduk hingga menyatu seperti ini dan kemudian siap untuk kita saring supaya dia itu tidak bergerindir ya teman-teman jadi ini saya saring dulu dan kalau sudah semuanya kita saring ini kita sisihkan dulu saringannya kemudian ini akan saya aduk menggunakan whiskers seperti ini saya aduk sebentar aja supaya tidak merata kemudian ini akan saya tutup dengan plastik wrap kemudian ini akan saya simpan ke dalam kulkas selama 1 jam ini saya simpan di chiller ya di bagian bawahnya maksudnya selama 1 jam setelah sudah 1 jam ini akan saya aduk sebentar dulu kemudian ini akan saya bagi menjadi 6 bagian itu terserah kalian kalian mau kasih warna menjadi berapa bagian ya teman-teman ya disini saya tidak disini saya tidak timbang lagi ya jadi saya cuma bagi-bagi aja supaya dia itu cukup menjadi 6 bagian kemudian ini saya akan beri perwarna makanan ini terserah saja warnanya disesuaikan aja dengan yang ada di rumah ataupun dengan warna kesukaan kalian ya teman-teman untuk ukuran teflon yang saya gunakan disini adalah 24 cm dengan diameter bawahnya itu 19 cm ini saya sudah panaskan dan saya tidak pakai minyak karena ini benar-benar anti lengket ya ini kita tuangkan 1 sendok sayur itu kemudian kita ratakan dan kita biarkan sampai bergumung seperti ini dan kita tuang berarti dia sudah mateng jangan tahu lama karena nanti kalau lama dia gosong seperti itu menggunakan api yang kecil saja kita lakukan tahap ini hingga selesai setelah layer terakhir ini kita sisihkan dulu biarkan dingin kemudian saya akan mixer whipping creamnya saya disini menggunakan 500 hingga 600 gram whipping cream cair yang non dairy ya teman-teman yang pastinya sudah manis ini akan saya mixer lebih kurang 2-3 menit hingga dia set kalau kalian pengen yang lebih ekonomis mungkin kalian bisa ganti menggunakan whipping cream bubuk tapi kalau menurut pribadi saya lebih enak kalau pakai yang cair untuk whipping cream ini saya oleskan dulu ke tray nya ini supaya cake nya itu tidak goyang-goyang nah kalau misalnya kalian pengen pinggirannya rapi kalian bisa gunting lagi maksudnya kalian potong ya sorry bukan gunting kalian potong pinggirannya biar dia tuh bulatnya rata dan sama tapi saya gak mau saya langsung pakai aja semuanya dan kalau misalnya kalian pengen whipping creamnya itu tebal yang sama kalian bisa timbang dulu sebelum kalian oleskan ke cake nya ini sudah sampai layer terakhir yang bagian atas untuk bagian atasnya saya cuma olesin ratakan aja semuanya untuk pinggirannya juga saya ratakan kalau misalnya kalian mau semuanya dibalur dengan whipping creamnya seperti buat cake juga oke tapi saya enggak ya saya kayak gini aja kemudian ini akan saya diamkan di kulkas lebih kurang minimal 1 jam setelah 1 jam kita keluarkan dan cake ini siap untuk kita potong oh ya saya lupa mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua video kali ini video pertama di tahun 2024 ini saya awali dengan cake ini Crab Rainbow supaya melambangkan atau mendoakan rezeki kita itu banyak ya berlapis-lapis seperti cake ini maaf teman-teman karena saya terlalu semangat angkat cake nya jadi cake nya itu ada terjatuh tapi ya sudah kita lewatkan aja kita skip ini saatnya untuk kita coba cake ini untuk bentuknya benar-benar bagus rainbow banget jadi kalau bentuk warnanya sesuaikan aja dengan yang kalian punya dan kalau dari segi rasa ini manisnya itu pas tidak over sweet untuk cake nya dia lembut cocok banget perpaduannya jadi kalau misalnya kalian enggak punya Olsen kalian mau coba cake satu ini dijamin kalian bakalan suka juga ini saya bagi dua karena dia terlalu tinggi ya jadi kalau misalnya terlalu tinggi waktu kita mau tusukannya itu dia kayak agak goyang-goyang tapi kalau jujur dari rasa ini saya enggak bohong apalagi kalau kalian pandai buat yang rapi ini pasti benar-benar bagus nah video kita kali ini sampai disini dulu kalau kalian penasaran dengan resep kali ini jangan lupa dicoba sampai jumpa di video berikutnya bye-bye